Kebakaran ini melanda lahan kosong milik PT Perkebunan Nusantara atau PT PM7 yang terletak di Dea Negeri Baru, Kecamatan Belambangan Umpu Wai Kanan pada minggu siang. Hembusan angin kencang dan banyaknya ranting pohon yang kering dampak dari kemarau membuat api cepat membesar dan meluas. Kepulauan asap pada kebakaran ini membumbung tinggi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun menurut petugas yang mendapat informasi dari warga sekitar menyebutkan titik api berawal dari tengah lahan. Dari total 4.489 hektare lahan perusahaan perkebunan ini, tercatat sekitar 15 hektare lahan yang terbakar. Beruntung kebakaran belum merambat ke lahan aktif perusahaan PT PM7 yang berisi tanaman perkebunan karet. Beruntung kebakaran Apa penyebabnya dan kemudian berapa kerugian yang diberita kerugiannya. Pada proses pemadamannya, petugas PPPD dari Pemkap setempat berusaha mengarantina api agar tidak merambat ke lahan produktif pertanaman karet. Api kemudian dipadamkan dengan semprotan air yang melibatkan petugas Polri dan TNI dan 4 unit mobil damkar. Meski belum berhasil total dipadamkan, namun petugas pemadam memprediksi api sudah tidak akan meluas kembali. Arvio Haba melaporkan dari Wai Kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!